baik kita lanjutkan setelah proses skizogoni selesai yang tadi ya pembentukan skizon kemudian melozoid sudah terbentuk nah maka elitrosid akan pecah dan melozoid akan masuk ke aliran darah sporulasi oke nah melozoid yang tadi lepas akan memasuki eritrosid yang baru maka siklusnya akan berulang nah gambar yang ini yang tadi kita sudah pelajari sporozoid masuk, eh melozoid bukan sporozoid, kalau sporozoid masuknya ke sel hati ya di sel hati membentuk skizon kemudian terbentuk merozoid merozoidnya lepas, pecah masuk ke eritrosid masuk ke eritrosid kemudian di eritrosid terjadi perkembangan stadium-stadium cincin troposid muda ya troposid tua skizon lagi ya skizogoni lagi merozoid lagi pecah lagi dia mencari mencari eritrosid yang baru oke ya eritrosid baru kemudian siklus berulang oke nah proses skizogoni ini berlangsung berulang-ulang selama infeksi dan menimbulkan parasitemi yang meningkat dengan cepat sampai bisa dihambat oleh respon imun dari host ya atau inang oke nah jadi kejadian ini terus seperti itu pecah merozoid nanti dimakan dipagocitosid oleh sel darah putih ya merupakan respon imun host ya atau inang penderita ya seperti itu terus ya pecah lagi dimakan lagi ya sebagian lolos ya dari respon imun masuk ke dalam eritrosid yang baru sampai seperti itu terus ya kita bisa bayangkan bahwa si eritrosid ini akan pecah ya kalau pecah berarti ya berarti eritrosid penderita itu berkurang ya kalau berkurang berarti apa si suplai oksigen suplai makanan tidak bisa di hantarkan ke sel-sel tubuh yang memerlukan ya berarti anemia ya dan ya kalau dibiarkan terus-menerus pecah begitu ya maka akan gawat juga ya bisa menimbulkan kematian karena fungsi tubuhnya tidak tidak baik begitu ya tidak berlangsung dengan baik oke nah proses kizogoni ini berbeda-beda menurut spesiesnya ada yang cuma 48 jam eh ada yang 48 jam ya ada yang hanya 2 jam misalnya kemudian kurang dari 48 jam nah itu berbeda-beda antar spesies oke nah kita lanjutkan ke fase berikutnya yaitu fase gametocit ya atau stadium gametocit nah kapan ini terbentuk ya terbentuknya setelah terjadi beberapa siklus eritrosit ya eritrositer atau siklus yang terdiri dalam eritrosit tadi setelah 2 atau 3 generasi bisa 3 sampai 15 hari bagaimana jenis spesiesnya nah setelah beberapa 2 sampai 3 siklus yang tadi ya kemudian merozoid yang keluar itu akan tumbuh menjadi bentuk seksual oke ya pembentukan gamet ya nah disebut gametogoni ya atau gametogenesis pembuatan atau pembentukan sel gamet atau fase seksual dalam darah oke gamet itu stadium atau fase bentuk ya gamet untuk seksualnya nah kan di sporozoa itu saya sudah jelasin di awal bahwa terjadi 2 macam reproduksi yang bergantian dan pada plasmodium ini bergantiannya seksual aseksual terjadi pada 2 hos atau 2 inak yang terjadi pada tubuh nyamuk anopeles betina dan manusia untuk yang pada anopeles betinanya itu seksualnya yang aseksualnya pada tubuh manusia yang aseksualnya kan ini skizogoni untuk yang seksualnya itu skorogoni pada tubuh nyamuk tetapi untuk pembentukan gametnya sendiri itu terjadi pada tubuh manusia jadi pembentukan gametnya pada tubuh manusia namun reproduksi seksualnya terjadi nanti pada tubuh nyamuk oke nah bentuk gametnya itu bentuk seksualnya itu tumbuh tapi intunya tidak membelah oke nanti terjadi fertilisasi atau perkawinannya pada tubuh nyamuk bukan pada tubuh manusia oke kemudian yang kita harus ketahui bahwa bentuk gamet dari berbagai spesies itu berbeda-beda nah ini yang harus kita lihat bahwa kalau kita melihat hapus darah penderita malaria misalnya kita menemukan bentuk gamet berarti kan pasiennya sudah agak parah karena dia sudah mengalami beberapa siklus eritrasi berarti bukan baru baru satu siklus tapi sudah beberapa siklus sampai ditemukan gamet berarti sudah cukup lama atau cukup parah malaria namun gametnya berbeda-beda sehingga kita harus bisa menentukan itu spesies apa kita lihat ciri-ciri umum pada gamet umumnya kalau makro gamet dalam pulasan sitoplasma berwarna biru dengan inti yang kecil dan padat kita perhatikan ini yang makro gamet yang sebelah kanan makro gamet itu female atau betina untuk yang makro gamet ini ciri-cirinya biru inti yang kecil dan padat kita perhatikan lebih biru intinya kecil dan padat setuju ya kita bandingkan yang ini dengan yang ini beda ya kalau yang kanan ini makro gamet atau betina lebih biru warnanya oke setuju kemudian intinya lebih kecil dan lebih padat dibanding yang kiri oke sip ya kemudian yang mikro gamet kita perhatikan sitoplasma biru pucat atau merah muda biru pucat atau merah muda kita lihat gambarnya yang mikro gamet atau mil atau jantan ini birunya lebih pucat atau merah muda dengan inti yang besar dan difus difus itu menyebar menyerap gitu ya oke kita perhatikan yang ini yang kiri ya lebih biru pucat ya merah muda gitu ya sitoplasma intinya sekarang intinya lebih besar oke ini intinya lebih besar dan lebih difus oke apalagi kita perhatikan pada yang palsifarum ini intinya lebih besar dan difus menyebar menyerap oke nah kemudian cirinya lagi adalah bahwa gametosit ini memiliki butir-butir pigment yang banyak oke kita lihat yang sebelah kiri mikro dan sebelah kanan makro kita lihat semuanya nampak betir-buktir pigment yang banyak di dalam gametnya gitu ya di dalam gametnya oke kita lihat bentuknya bagaimana sih bentuknya bedanya dari vivax malariae pasiperum dan ovale yang kanan juga sama ya kita lihat dulu yang vivax 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 mikro dan vivax makro bentuknya bagaimana bulat bentuknya bulat kalau yang mikro gamet jantan itu intinya di tengah kalau yang makro gamet female betina intinya di pinggir kemudian selalu kita perhatikan adalah ukuran dari eritrosit bagaimana eritrosit vivax dari tadi konsisten ya eritrositnya lebih besar ukurannya dibanding dengan normal oke lebih besar oke kita lihat ya kalau yang malariae ini normal ya yang vivax lebih besar kalau yang ovalnya nah ini pasti oval gitu ya kemudian pasiparum ya kalau parisiparum berbeda sendiri ya dia bentuknya seperti pisang yang mikro gamet oke kita lihat yang vivax bulat bulat ya kita bedakan dari inti di tengah inti di pinggir nah selain ukuran eritrosit kita lihat dari tadi konsisten kalau yang vivax ini pasti dia punya pigment di eritrositnya ya pigmentnya lihat kalau yang lebih jelas ini yang makro gamet ya kalau gamet ini pigmentnya banyak ya di eritrositnya titik-titik merah ya pigment eritrositnya kemudian pigment pada pasmodiumnya ya banyak juga oke kemudian kita lihat yang malariae yang malariae dia bulat sama mirip dengan vivax namun bedanya adalah ukurannya lebih kecil karena dia tidak membesar eritrositnya oke kemudian kita lihat yang paling khas nah ada kasi varum mikro gamet jantannya seperti pisang makro gamet seperti bulan sabit oke ya bisa dibedakan ya yang makro gamet lebih runcing tinggirnya ya lebih runcing kemudian lebih biru ya kemudian intinya lebih padat oke intinya lebih padat pigmentnya pasti ada gitu ya pigment di dalam sitoplasma lebih padat oke nah baru kita ingat tadi di awal sejarah ya bahwa rose itu menemukan bentuk pisang pada darah penderita malaria nah ini dia berarti dia adalah terinfeksi plasmodium palsi varum bentuknya seperti pisang mikro gamet oke kita beralih ke plasmodium ovale oke gana bentuknya mirip dengan vivax dan malaria hampir sama ya namun bedanya dari bentuk eritrosit ya pasti oval ini karena di oval kemudian terdapat juga pigment pada eritrosit jadi dikit merah oke sampai disini mudah-mudahan anda mengerti ya kita lanjutkan ke slide berikutnya kita lanjutkan ya pada fase atau daur hidup ya selanjutnya nah tadi kita bercerita plasmodium di dalam tubuh manusia ya bila sporozoid masuk kemudian masuk ke dalam sel hati kemudian terjadi skizogoni kemudian melozoidnya keluar ya pecah skizogonnya masuk ke dalam sel eritrosit manusia terjadi lagi skizogoni kemudian terbentuk melozoid melozoid pecah keluar lagi mencari eritrosit yang baru kemudian beberapa siklus terjadi ya siklus eritrosit itu kemudian barulah akan terbentuk gamet ya atau gametogenesis pada tubuh manusia nah selanjutnya bila dalam tubuh manusia sudah terbentuk gamet kemudian ada nyamuk anopeles betina yang menghisap darah penderita malaria oke ya nah jadi ada penderita malaria yang sudah ada gamet di dalam tubuhnya gamet plasmodium kemudian ada anopeles betina yang menghisap darahnya maka darahnya akan tersedot ya dengan semua eritrosit ya tentunya termasuk gametnya juga akan terhisap gitu ya tersedot terhisap masuk ke dalam lambung nyamuk oke nah dalam lambung nyamuk eritrosit akan dicerna ya bersamaan dengan parasit stadium aseksual stadium yang mana yang aseksual yang apa skizogone itu yang fase cincin keposuit tua skizun gitu ya akan akan dicerna oke dia akan dicerna bersama dengan eritrosit itu sendiri yang di dalamnya ada stadium aseksual nah namun bila ada stadium seksualnya bentuk gamet ya gamet gametnya maka tidak akan dicerna dia akan tumbuh ya oke nah ini gambarnya terlihat ya gamet juga ikut terhisap oleh nyamuk anopeles betina oke oke oke